Hai Fluffies ketemu lagi dengan aku Kasih masih di channel Fluffy Kasih hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep sup yang seger banget ini supnya akan kita pakein balungan, ini balungannya aku pake bagian iga dan ini sandung lamurnya sengaja gak dibuang ya supaya nanti rasanya lebih gurih kemudian ini balungannya kita rebus terlebih dahulu pastikan sebelum masukkan balungannya airnya itu udah harus bener-bener mendidih mengolak-ngolak kemudian setelah ini kita akan rebus sampai nanti matang, sambil menunggu kita akan buat bumbunya ya untuk bumbunya gampang banget kok disini ada merica sebanyak setengah sendok teh kemudian bawang merah sebanyak 6 dan 4 siung bawang putih karena jarak habis gak ada merica bulat ya boleh pake merica halus kita akan ulek sampai halus nah kalau sudah halus seperti ini kita langsung pisihkan kemudian langsung aja kita tumis bumbunya siapkan wajan dan juga minyak minyaknya sedikit aja untuk menumisnya kalau sudah panas ini masukkan kapulaga terlebih dahulu ya kemudian kayu manis dan ada kembang teka kita akan tumis sebentar kalau kira-kira kalau kira-kira aromanya udah wangi banget baru masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan nah setelah ini kita akan tumis bumbunya sampai benar-benar wangi banget dan nanti berubah warna kecoklatan ini bumbunya sudah matang sekarang kita langsung masukkan ke dalam panci berisi balungan tadi kemudian tambahkan garam dan juga kaldu sapi bubuk kita aduk-aduk bentar kemudian kita akan masak lagi sampai nanti kuahnya itu rasanya enak banget sambil menunggu kita akan siapkan bahan tambahannya ya untuk bahan tambahannya itu gak usah macem-macem disini cuma aku siapkan ada wortel wortelnya gak usah banyak-banyak dan motongnya juga jangan tipis-tipis ya motongnya gendut-gendut kemudian ada kentang kentangnya juga motongnya gak usah kecil-kecil gede-gede aja kalau sudah kita sisikan dulu kalau misalnya ini kuahnya rasanya udah enak banget udah pas asinnya udah pas gurunya udah pas baru masukkan kentang dan juga wortelnya nah kalau misalnya kentang sama wortel udah masuk itu masaknya udah gak usah lama-lama lagi jadi begitu dicemplungin mendidih abis itu tinggal tambahin lagi daun bawang seledri dan juga berambang goreng nah setelah itu aduk-aduk sebentar setelah itu ini udah mateng rasanya enak banget aromanya juga enak banget wangi banget dan tentunya seger banget nah ini udah langsung kita siapkan saja di meja makan siapkan aja nanti nasi anget bila perlu ada sambal rebusnya ada tempe goreng tepungnya wah enak banget deh terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video klavikasi hari ini semoga kalian suka dan mencobanya yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dadah